Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam berbagai macam kehidupan Itu akan selalu ada segala hal Dan itu pasti terjadi Dan itu pasti harus kita hadapi Makalah karena itu tidak boleh kita kemudian Merasa dengan sangat pesimis Merasa dengan sangat marginal Merasa kita bersedih hati dan lain sebagainya Maka semuanya untuk menghilangkan perasaan hati Yang mungkin rendah diri dan mungkin juga was-was Yang mungkin juga sesuatu ada yang mengganjal Ya tadi saya katakan positive thinking Maka di dalam Al-Quran itu jelas sekali Artinya apa? Bahwa orang yang bertakwa untuk bisa hatinya tentera Menuju suatu kebahagiaan dunia dan akhirat Itu harus kita lalui apapun yang terjadi Maka syarat utama pertama adalah Orang itu positive thinking Artinya apapun yang terjadi Kita kan makhluk dan pasti sudah terjadi dan terjadi Maka tidak boleh kita menghindar dari kejadian yang ada Maka ketika kita menghindar dari kejadian yang ada Berarti kita adalah pesimistik Maka oleh karena itu ya mari kita hadapi Maka kita sering mendengar nyanyian zaman orde lama Orde baru dan sampai sekarang maju tak gentar Dengan hati yang bergetar Untuk bisa mencapai kesuksesan Dan insya Allah dengan kemauan kita Kemudian kita berusaha Akhirnya Allah insya Allah akan membantu Dalam hadis dikatakan Barang siapa yang mempunyai ketetapan hatinya Untuk ingin berbuat baik Berarti berjuang, berusaha Maka Allah akan memberikan jalan There is will, there is a way Kalau ada kemauan pasti ada jalan Kalau ada azam, kemauan Pasti Allah akan memberinya Tapi negativitasnya kita kadang-kadang Ketika kita menghadapi suatu yang mungkin Agak sulit, agak berat, agak krodit Akhirnya dia ngeloko dan lemah Akhirnya dia ya sudah Itu gak boleh itu Jadi gak boleh seperti itu Maka yang ada adalah Kita sudah hidup, dihidupkan menjadi khalifah Berani hidup, tidak takut mati Takut mati, jangan hidup Takut hidup, mati sadar Hidup sekali, hiduplah yang berarti Dan berjasalah, jangan minta jasa Nah, berjasalah Tapi jangan memisjasa Ini orang mulia Jadi dimanapun dia berada Bisa hidup Dan dimanapun berada Dia pasti bermanfaat bagi orang lain Dimanapun berada Dia banyak membawa manfaat Khairun nasi an fauhum linnas Sebaik-baiknya manusia Adalah yang paling banyak Mendatangkan manfaat bagi orang lain Karena kita hidup bersama Tidak boleh kita masuk surga sendirian Harus bersama orang lain Bersifat extrovert Tidak boleh kita bersifat introvert Kalau introvert Mau masuk surga Mau selamat Mau kaya Mau enak sendirian Tidak ada di dunia ini Karena kita akan berbahagia Bersama orang lain Jikalau dia sendirian Ingin masuk surga Padahal surga itu luasnya Sebumi dan langit Tinggak-tingguk Binggung Mau sendirian Jadi tidak nikmat Maka di surga Kita bersama Dan insya Allah Kita akan mendapatkan jalan Menuju sana Amin Ya Rabbal Alamin Saya kira minta maaf Dan cukup ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih